Masakan ayam yang satu ini Uwempuk Rempahnya gurih nagih Dan uenak epol Pokoknya wajib kudu Alias harus dicoba Sama teman-teman Assalamualaikum Selamat datang di channel youtube Kali ini mak nur membuat Ayam laos Ayamnya empuk, gurih, nagih Pokoknya enak banget Teman-teman wajib coba di rumah Simak video ini sampai selesai ya Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe Serta aktifkan loncengnya juga Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Dari kami, terima kasih Pertama disini Mak nur punya 1 kg Ayam yang sudah dipotong-potong Dan udah mak nur bersihkan seperti ini Dan untuk bumbu-bumbunya Disini mak nur sudah sediakan Disini ada Daun jeruk sekitar 6 lembar 4-6 lembar ya Kemudian batang seri sekitar 4-6 batang Kemudian kunyit 1 ruas 6-8 siung bawang putih Kalau besar-besar 6 biji sudah cukup Dan 10-12 lembar daun salam Kemudian ada 2 sendok makan ketumbar Dan bumbu wajibnya adalah yang ini Ini 250 gram laos yang sudah dibersihkan Dan udah mak nurut parut ya Harus diparut, jangan di blender Karena nanti hasilnya akan beda seratnya Nah kalau diparut itu seratnya bagus seperti ini ya Oke pertama kita akan haluskan bumbu halusnya Ada ketumbar Kunyit Kita iris kecil-kecil seperti ini Kemudian ada bawang putih Serinya juga kita blender Kita iris-iris seperti ini ya serinya ya Kemudian ada daun salam dan daun jeruknya Satu biji aja yang dihaluskan Yang lainnya kita biarkan utuh Dan setelah halus seperti ini Kita akan siapkan wok pan Ayamnya kita tata dalam wok pan Atau wajan seperti ini ya Setelah itu kita tata daun jeruknya Di atasnya seperti ini Kemudian daun salamnya Juga kita tata seperti ini Dan lausnya Laus parutnya Kita ratakan seperti ini Air lausnya kita masukkan juga ya Tambahkan 1,5 sendok makan Garam Ditapur rata seperti ini Dan sedikit vetsin Atau micin ya Ini sekitar setengah sendok teh Atau 1 sendok teh Paling banyak Kemudian kita masukkan Bumbu halus yang kita blender tadi Kita masukkan Kita ratakan seperti ini Dan tambahkan 700-750 ml air Seperti ini ya Ini kita ratakan seperti ini dulu Agar bumbunya merata Kemudian ini kita tutup dan kita masak dengan api sedang Hingga dia mendidih Nah ini sudah mendidih Kita akan bolak-balik dulu Biar dia matang Lebih matang merata ya Dan bumbunya juga lebih meresap merata Kita bolak-balik seperti ini Kita tutup lagi Dan kita kecilkan apinya Ke posisi paling kecil Kita masak Hingga Ayamnya itu empuk Dan bumbunya itu Meresap ke dalam ya Sekitar 30 sampai 30 menit sampai 1 jam Tergantung Potongan ayamnya ya Nah sekitar Setelah empuk Dan bumbunya meresap Ini apinya sudah boleh dimatikan ya Teman-teman Kita matikan apinya Dan ini jangan langsung Dikeluarkan dulu ayamnya Kita tunggu hingga dingin Ini sudah kelihatan empuk banget ya Ayamnya Sampai Hampir rontok seperti itu Kita tunggu hingga dingin Baru kita keluarkan Dari wok pan Nah ini sudah dingin Sekarang kita akan sisihkan Daun-daunnya dulu Ini daunnya kita buang dulu Nah setelah daun-daunnya habis Ayamnya juga kita keluarkan Kita tiriskan Kita taruh dalam store box Atau kotak Untuk penyimpanan Nah seperti ini ya Hasilnya Ini bisa ditaruh di dalam kulkas Jika tidak mau langsung digoreng Atau ditaruh dalam freezer Bisa tahan sampai 2 mingguan Masih tetap enak Sama Hasilnya Atau kalau mau langsung digoreng Juga gak apa-apa ya Nah kemudian Sekarang kita akan Saring Rempahnya Kita siapkan mangkuk besar Dan kita lapisi Dengan lap bersih Usahakan lapnya itu khusus ya Untuk nyaring-nyaring Makanan gitu Jangan pakai lap Yang dipakai Untuk ngelap lainnya Nah ini Kita masukkan semuanya Air ungkepannya tadi Setelah itu Ini akan kita Peras Nah kita Peras seperti ini Sampai Airnya habis Nah sedangkan Untuk air perasannya ini Jangan dibuang Kita akan olah lagi Jadi makanan yang Super lezat juga Nah sekarang kita Keluarkan Rempahnya yang sudah Kita saring tadi Kita taruh dalam mangkuk Atau kotak Seperti ini hasilnya ya Ini udah Airnya udah kita peras Ini yang bikin ayamnya itu Bener-bener istimewa Hasilnya Seperti ini ya Oke selanjutnya Ini akan kita goreng Ini maaf Waktu masukkan rempahnya Mak Nur lupa Nggak on-in kameranya Jadi ini rempahnya Mak Nur goreng separuh aja Jika masih menggumpal Boleh agak ditekan-tekan Sutilnya Agar dia Lepas Dan hasilnya Bagus ya Kita goreng Hingga kecoklatan Dengan api Sedang cenderung kecil Dan jika sudah Kecoklatan Seperti ini Kita angkat Dan diriskan Pakai dua serok Seperti ini ya Berdua saringan Agar lebih cepat Dan nggak sampai Gosong Seperti ini Hasilnya cantik Banget Rempahnya Kemudian ini Minyaknya disaring dulu Baru digunakan Untuk menggoreng Ayamnya Ini kita goreng Hingga kecoklatan Dan matang Jangan lupa Ditutup ya Biar nggak melebat-melebat Minyaknya Kemana-mana Dan ini sudah matang Kita angkat Dan diriskan Tadam Ini dia Ayam lausnya Sudah jadi Dan siap Untuk dinikmati Ini lausnya Rempahnya itu Benar-benar Enak banget Kurih Dan ini Sangat spesial ya Cocok banget Untuk teman-teman Yang mau jualan Olahan ayam Di warung-warung gitu Nah ini Ayamnya juga Sangat empuk Rahasia empuknya Di tadi ya Dimasak Dengan api kecil Tapi lama Itu yang bikin Dia empuk banget Sekarang kita Cocokkan ke sambal Sambalnya Sesuai selera Boleh pakai Sambal orek Atau apa Dan kita cocokkan Kerempahnya Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Kita coba Super duper enak Oke teman-teman Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Kita akan ketemu Di video maknur selanjutnya Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa Untuk di like Comment Share Subscribe Serta aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari maknur Terima kasih Assalamualaikum